Amarah Pedang Bunga Iblis Jelit 1 Bagian 1 Pendahuluan Bunga mekar manusia memiliki perasaan angin meniup bunga bergerak, bunga mekar, bunga bergerak kapan di bumi ini bertambah dengan beberapa pohon, hal ini hal biasa. Bunga mekar orang mati, bumi dan langit tidak berperasaan jika dia mempunyai perasaan, artinya langit dan bumi sudah tua kebencian di musim salju bulan 2 tanggal 2, naga mulai mengangkat kepala. Musim dingin sudah lewat dan musim semi akan tiba. Tapi salju masih terus turun. Salju yang terus turun membuat bumi tertutup oleh salju putih. Pohon cemara yang tua dan kuat dipenuhi dengan salju yang berwarna putih. Angin berhembus, salju yang menempel di dedaunan segera berjatuhan dihembus angin. Tertiup ke tempat yang lebih luas dan dipenuhi salju. Song Huimi seperti orang gila terus berlari. Hidung, telinga, bibir, dan tangannya terasa beku karena kedinginan, berubah warna menjadi ungu. Matanya terlihat merah. Urat merah di matanya timbul hanya pada waktu dia sangat marah. Dia berlari seperti orang gila, dan ini sudah berlangsung selama satu hari satu malam, tapi anehnya dia tidak merasa lelah. Walaupun ada sedikit jarang ditemui di dunia ini, dan dia pun tidak pernah kekurangan perempuan-perempuan di sisinya. Tapi ini bukan hal yang pantas untuk diagulkan. Dalam hidupnya, yang paling dia banggakan adalah pada waktu dia berumur 24 tahun, dengan ilmu silatnya yang hebat dan kepintarannya dalam bergaul, ditambah lagi dengan gerakannya yang gesit, dia bisa meneruskan jabatan ayahnya di kursi pemerintahan. Baru saja dia menjadi pejabat selama setengah tahun, provinsi yang berada di bawah kekuasaannya, tidak ada perampok lagi, pencopet dan orang seperti itu pun berhasil dibasmi. Dalam waktu 2 tahun dia berhasil membasmi orang-orang jahat di dunia perselatan di daerah yang dikuasainya. Sekarang Wong Fu Kim Tian baru berusia 27 tahun, tapi namanya sudah terkenal di dunia perselatan. Dalam hidupnya dia mempunyai banyak teman baik tapi yang menjadi saudara angkatnya hanya ada satu. Dia adalah Jiyu Tian Gui Di, Zong Huimi. Salju seperti kabut tampak melayang-layang, putih dan menutupi pandangan mata. Alis Zong Huimi tertutup oleh salju tipis tapi semua ini tidak bisa menutupi amarah yang ada di dadanya. Mantel panjangnya yang berwarna biru tua mengikuti gerakannya pada saat terbang, seperti seekor kelelawar yang terbang dengan sayapnya. Kelelawar terbang tanpa bersuara tapi cepat. Tapi suara langkah Zong Huimi terdengar di penjuru lembah. Suara ini membuat burung-burung dan binatang-binatang yang berada di gunung itu segera berlarian dan terbang. Hal ini pun sempat membuat Wong Fu Kim Tian sedikit mengangkat kepalanya. Dia menghentikan gerakan tangannya pada saat menyeruput teh ke bibirnya. Sepasang matanya tampak bersinar, dia mencari dan melihat dari mana datangnya suara itu. Wajahnya tidak ada ekspresi sama sekali, tapi jika kau melihatnya dengan teliti, kau bisa melihat di antara alisnya ada sedikit rasa terpaksa dan sedih. Untuk apa dia terpaksa melakukan ini? Karena apa kesedihannya? Apakah karena pertarungan ini akan dimulai? Suara langkah terdengar semakin kuat dan kencang. Dengan perlahan Wong Fu Kim Tian berdiri. Di antara alisnya terlihat guratan sedih dan tekanan tampak lebih kental lagi. Dari kejauhan akhirnya muncul sesosok bayangan orang, bayangan itu seperti seekor kelelawar. Akhirnya Wong Fu Kim Tian berdiri dengan tegak. Mantel panjang itu pun berhenti melayang. Metu Zhong Hui ini tajam seperti cetah melihat ke arah Wong Fu Kim Tian. Jika bisa sorot matanya yang membunuh pada saat itu juga, mungkin Wong Fu Kim Tian sudah membunuh orang sebanyak 17 kali dan 17 orang. Metu Wong Fu Kim Tian menyorot kepada Zhong Hui Mi. Wajahnya sama sekali tidak terlihat ada ekspresi. Golok Zhong Hui Mi berada di pinggangnya. Pedang Wong Fu Kim Tian berada di tangannya. Golok hijau, pedang putih seperti salju. Golok itu hitam seperti warna kematian. Apakah warna putih pun adalah warna kematian? Jarak antara golok dan pedang semakin dekat. Jarak antara mereka pun semakin dekat. Nafsu membunuh timbul dan semakin terasa. Akhirnya Zhong Hui Mi sampai juga di depan Wong Fu Kim Tian. Tiba-tiba dia mencabut goloknya, ahaya golok seperti cahaya kematian, begitu jauh tapi seperti bunga mawar yang indah yang berada di bawah titik sinar matahari. Udara yang terbawa oleh golok terasa di alis Wong Fu Kim Tian tapi dia tetap tidak bergerak. Cahaya golok melewatinya, pohon cemara tua yang berada di beberapa meter jauhnya, ranting dan daunnya tampak berjatuhan. Salju yang berada di atas ranting pun ikut berjatuhan seperti air mati yang terjatuh dari pipi seorang perempuan cantik. Kemudian cahaya golok menghilang. Golok masih ada. Masih ada di bawah salju. Zhong Hui Mi mencabut golok dan membuat garis. Kemudian dia menancapkannya ke tanah yang dipenuhi salju. Golok masuk ke dalam salju, hanya tersisa pegangan golok yang masih tampak bergoyang. Ilmu golok yang digunakan oleh Zhong Hui Mi adalah ilmu yang tidak dipakai oleh siapapun. Golok berwarna hitam, tangan berwarna putih. Wajah Zhong Hui Mi tampak lebih pucat lagi. Wajahnya kemerahan, bola matanya terus menciut. Tapi Wong Fu Kim Tian masih terus melihat ke arahnya. Metli yang bercahaya tiba-tiba berekspresi aneh. Apakah sudah terlepas dari beban berat? Atau karena terpaksa sehingga perasaannya terluka dan menjadi sedih? Sorot meti mereka beradu seperti keluar percikan api yang tidak terlihat, seperti bintang jatuh yang terjatuh di kejauhan. Apa kabar tiba-tiba Wong Fu Kim Tian menyapa? Aku baik-baik saja aku tahu kau pasti akan baik-baik saja, aku pasti baik, kau pasti sudah tahu. Dengan santai Zhong Hui Mi menjawab, kalau tidak, kau tidak akan bisa bertemu denganku di sini. Metu Wong Fu Kim Tian seperti jarum menusuknya. Zhong Hui Mi menolahkan kepalanya melihat pohon yang berada di kejauhan. Setelah lama dia baru berkata dengan pelan, kau salah aku salah ya, kau salah, seharusnya kau jangan datang ke sini, memang aku salah, aku Zhong Hui Mi, aku salah seharusnya aku tidak menjadi saudara angkatmu, kemarahan di wajahnya seperti berkurang, kemudian dia berkata, jika kita tidak menjadi saudara angkat dan aku bukan temanmu, Zhong Hui Mi seperti sedang menertawakan dirinya, hatiku tidak akan menjadi marah, dan kau pun tidak akan mengalami kesedihan. Wong Fu Kim Tian sekali lagi melihatnya. Kau salah, aku pun salah, kata Wong Fu Kim Tian dengan santai, kau salah karena kau bersaudara angkat denganku dan aku salah karena aku lahir di dalam keluarga Wong Fu, tidak, kita tidak salah, yang harus disalahkan adalah nasib yang mempermainkan kita, kata Zhong Hui Mi lagi, mengapa nasib mempertemukan kita? Mengapa kau adalah seorang Wong Fu dan aku adalah seorang Zhong Hui Mi? Ini cahaya golok muncul lagi. Song Hui Mi mencabut golok yang ditancapkan di tanah yang penuh dengan salju itu. Cahaya golok berkilau, kali ini yang dia tebas bukan pohon cemara, melainkan rambu Wong Fu Kim Tian. Jika dia tidak menghindar dengan cepat, yang putus pasti kepalanya. Cahaya golok memenuhi langit, golok bergerak dengan cepat seperti kilat. Suara golok memecahkan keheningan. Wen Fu Kim Tian berhasil menghindar tujuh kali tapi dia tetap tidak bisa terlepas dari cengkraman golok hitam itu. Urat merah yang terlihat di mata Zhong Hui Mi semakin kental. Pekat seperti api. Golok hitam, pedang putih. Golok dan pedang beradu mengeluarkan percikan api seperti motor yang beradu. Percikan api dan kemarahan di mata Zhong Hui Mi hampir membuat hati Wen Fu Kim Tian terbakar. Kekejaman, kemarahan, kesadisan, dan kecepatan Zhong Hui Mi terlihat dari goloknya yang terus bergerak. Tangan membalik membacok dengan miring ke atas. Wen Fu Kim Tian sebenarnya melihat jurus ini dikeluarkan dan sebenarnya dia bisa menghindar. Tapi begitu golok ini sampai di depan matanya, dia tidak bisa menghindar lagi. Cahaya golok melewatinya, tampak darah bermunkratan kemana-mana. Darah munkrat seperti salju yang melayang lalu berjatuhan. Salju dingin, darah panas dan hangat. Pundak kiri Wen Fu Kim Tian tergores sehingga menimbulkan luka yang dalam. Dia langsung merasakan tenaganya menghilang mengikuti aliran darah. Salju putih, darah merah. Darah dengan cepat membeku bersama turunnya salju. Warna putih dengan cepat berubah menjadi merah seperti bunga mawar begitu merah, indah, dan juga terasa sedih. Tidak terlihat lagi urat merah di metu Zhong Hu ini. Matanya tetap merah seperti bunga mawar tapi golok masih tetap berwarna hitam. Hitam yang mendatangkan kematian, sebegitu jauh, tidak kenal ampun tapi juga seperti teman baik yang sedang memelukmu. Bola metu Wen Fu Kim Tian seperti melebar matanya tidak bisa melihat apapun. Dia hanya bisa melihat dua warna. Hitam dan putih. Bukan golok yang hitam juga bukan hujan salju yang berwarna putih. Begitu golok Zhong Hu ini membacoknya, dia tidak bisa melihat cahaya golok, dia hanya bisa melihat warna hitam pekat di sekelilingnya. Hanya melihat kegelapan, seperti seorang kekasih yang membuka tangan dengan lebar dan lembut siap menyambutnya. Pada saat kegelapan hendak merengkuh Wen Fu Kim Tian tiba-tiba-tiba kegelapan itu berhenti. Golok hitam yang melambangkan kematian diangkat tinggi-tinggi oleh Zhong Hu ini. Dia melihat Wen Fu Kim Tian yang sedang sekarat, matanya bersorot aneh, ekspresinya tidak bisa dijelaskan. Perasaan benci, tapi juga kasihan, juga rasa sedih. Mereka memang saudara angkat. Pada saat-saat terakhir ini, Zhong Hu ini masih bisa memilih, apakah dia akan membacok dengan goloknya atau tidak. Jika dia mengambil keputusan untuk membacok, maka semenjak hari ini orang yang bernama Wen Fu Kim Tian akan hilang dari kehidupan dunia perselatan ini. Kalau tidak dibacok, akibatnya, perubahan kadang-kadang hanya berlangsung dalam sekejap. Jika pada saat terakhir Zhong Hu ini tidak terlihat ragu, cerita ini tidak akan ada lanjutannya. Dibacok? Atau tidak? Begitu Zhong Hu ini tampak ragu, dia melihat sebilah pedang putih dan berkilauan. Diam-diam dia menusukannya ke tulang rusuk nomor 7 dan 8. Kemudian orang itu sudah seperti seonggok tanah terjatuh di depannya. Dia melihat Wong Fu Kim Tian berdiri di depannya. Pedang putih yang dipegangnya masih meneteskan darah merah. Apakah karena kau adalah Wen Fu Kim Tian, maka kau harus melakukan ini? Tanya Zhong Hu ini tiba-tiba. Betul, suara Wen Fu Kim Tian terdengar sangat sedih. Karena kau adalah Zhong Hu ini, maka aku harus melakukan ini. Mengapa kau tidak membunuhku? Tidak akan. Apakah karena kau adalah seorang Wen Fu Kim Tian? Tanya Zhong Hu ini. Apakah menjadi pejabat harus membunuh orang? Setelah mendapat perintah, aku baru bisa membunuh orang. Benar sekali, Zhong Hu ini tertawa dingin. Dia menolahkan kepalanya ke tempat lain. Sorot matanya berhenti di sebuah pohon cemara tua yang berada di kejauhan dan ada seekor burung hingga di atasnya. Kau menjadi seorang pejabat, dan aku menjadi seorang penjahat, karena itu kau harus menangkapku, karena ini sudah menjadi peraturan beribu-ribu tahun yang lalu. Memang benar, dengan santai Wen Fu Kim Tian menjawab. Baiklah, Zhong Hu ini membalikan kepalanya. Dia melihat Wen Fu Kim Tian dengan pandangan dalam dan berkata, kau benar-benar saudara angkatku, angin berhembus melewati tanah yang dipenuhi salju. Orang itu membawa bau darah yang pekat dan juga membawa rasa dingin musim yang dingin. Apapun bisa terbawa oleh angin tapi hanya ada suatu benda tidak bisa dibawa oleh siapapun. Benda itu adalah kebencian. Bab 1 sebelum upacara akbar bulan 1 tanggal 14 di kota Jainan. Zaisi menutup pintu, dia menutup pintu supaya bisa terhindar dari angin dan salju yang turun di Jainan, kemudian dia membuka mantel panjangnya yang terbuat dari wall dan menggantungkannya di sebuah gantungan. Mantel itu digantungkannya di sebuah gantungan yang terbuat dari kayu. Tangan kanannya memegang gelas kristal berwarna biru. Gelas kristal itu terisi dengan anggur yang didatangkan dari luar negeri. Dia mengambil gelas kristal itu dari atas meja yang terbuat dari kayu tanek siang. Api penghangat berada di sisi meja itu. Kursi yang juga terbuat dari kayu tanek siang pun berada di sisi penghangat itu. Dengannya Manzaisi duduk di sana, kemudian dengan santai dia meminum anggur itu. Dia menyukai kuda terkenal, perempuan cantik, baju mewah, dan arak yang didatangkan dari luar negeri. Dia sangat bisa menikmati hidup. Dia menyukai warna biru. Dia sangat teliti dalam menghadapi berbagai masalah dan juga cermat. Setiap persoalan pasti akan dijalankannya dengan sempurna, dia tidak akan mau menghabiskan tenaganya untuk sesuatu masalah yang tidak penting. Juga tidak akan bertindak ceroboh dalam melakukan pekerjaan apapun. Semuanya ini sudah menjadi kebiasaan dalam hidupnya sehari-hari. Inilah yang disebut dengan Zaisi. Dia bisa bertahan hidup sampai sekarang dan dalam usianya yang masih begitu muda, pada saat dia berumur 26 tahun, dia sudah menjadi seorang penasihat pejabat tinggi. Mungkin memang sudah nasibnya seperti itu. Rumah indah, mewah, dan hangat. Anggur yang wangi dan lezat, bisa mengusir rasa dingin dari tubuhnya. Tiba-tiba saja dia merasa lelah untuk persiapan upacara besok, selama setengah bulan ini kehidupannya yang biasa teratur menjadi kacau. Dia tidak ingin terjadi kesalahan walau sekecil apapun. Kesalahan kecil bisa membuat kerugian besar dan bila sudah terjadi tidak akan bisa diubah lagi. Bila terjadi kesalahan, dia akan merasa menyesal seumur hidupnya. Tuannya pun akan mendapat kesulitan. Kemungkinan besar dunia perselatan akan berubah. Yang terpenting adalah ketinggian nama dan jabaran Wenfu Kintian yang semakin hari semakin menanjak. Dia tidak akan membiarkan nama baik tuannya terganggu atau terpukul. Hal yang paling dibenci dalam hidup Zaisi adalah kesalahan dan kegagalan. Wenfu Kintian tidak boleh ternoda atau terganggu. Pada usia 24 tahun dia meneruskan jabatan yang pernah diduduki ayahnya, selama 24 tahun dia tidak pernah berbuat kesalahan atau kegagalan. Setelah Zaisi menghabiskan anggur pada gelas pertama, sudah tiga kali dia memikirkan mengenai upacara yang akan dilaksanakan esok hari. Dia minum anggur dengan perlahan tapi dia berpikir dengan cepat. Di kota Jainan dalam kurun waktu lima tahun sekali diadakan upacara Yan Hua, adalah hari di mana saat Nan Jun Wang Wangfu menerima surat tanda jasa dari raja, dan dia diberi kehormatan menjadi jenderal besar yang tidak terkalahkan. Dilihat dari sudut manapun peristiwa ini sangat menggoncangkan pemerintahan dan dunia perselatan. Yang membuat orang terkejut adalah dalam waktu lima tahun sekali itu akan dipilih seorang ratu bunga dan ratu bunga itu tak lain adalah putri Nan Jun Wang Wangfu yang sudah 20 tahun menghilang. 20 tahun yang lalu, Nan Jun Wang Wangfu berhasil menangkap saudara angkatnya yang bernama Jiutian Gui Di, Song Huimi peristiwa ini sempat mengegerkan dunia perselatan dan membuat namanya tambah terkenal. Tapi pada saat dia kembali dengan penuh kesuksesan, rumah dari istrinya yang bernama Liu Sujun yaitu Wisma Sujuan malah diserang orang hingga hancur, Liu Sujun dan putri mereka pun menghilang, apakah mereka masih hidup atau mati tidak ada seorang pun yang tahu. Wisma Sujuan sudah hancur, tapi pelakunya tidak pernah berhasil ditemukan, tapi semua orang pun tahu kalau orang yang melakukan semua ini pasti adalah orang yang dekat dengan Song Huimi. Terakhir orang inilah yang membantu Song Huimi melarikan diri dari penjara. Begitu mendengar nama Song Huimi, semua orang yakin bahwa dia adalah seorang pendendam dan menyebalkan. Semenjak Song Huimi kabur dari penjara, semua orang percaya kalau dia akan datang kembali untuk membalas dendam. Wenfu Kintian sudah bersiap-siap menghadapi ini dengan berbagai macam kaya. Tapi di luar dugaan Song Huimi tidak datang, dia seperti hilang di telan bumi, seperti dia belum pernah terlahir ke dunia ini. Hari semakin malam, walaupun di dalam rumah tidak dipasang lampu, tapi lampu di luar tampak terang-benerang. Angin dingin yang masuk dari celah-celah jendela juga membawa suara orang tertawa dari halaman. Zaisi dengan perlahan menuangkan kembali segelas arak, kemudian ia mengecap arak itu, sorot matanya tertumbuk pada sebuah kertas surat yang berwarna hijau yang tergeletak di atas meja. Sudah 20 tahun berlalu, apa kabar di kertas itu tertulis 7 kata? Hanya ada 7 kata itu dan tidak ada tanda tangan si penulis, tidak tertulis surat itu ditujukan kepada siapa, tapi Zaisi dan Wenfu Kintian tahu siapa yang telah menulis surat itu dan ditujukan kepada siapa surat itu. Kertas surat itu berwarna hijau muda ditemukan 3 hari yang lalu di meja perpustakaan. Waktu itu Zaisi dan Wenfu Kintian sedang berdiskusi mengenai masalah persiapan upacara esok hari. Tidak ada yang memperhatikan kertas itu. Setelah mereka selesai berdiskusi, mereka baru melihat surat itu. Sejak kapankah surat itu berada di atas meja? Apakah pada saat sebelum mereka masuk ke dalam perpustakaan? Atau sewaktu mereka sedang berdiskusi? Zaisi ingat pada saat dia masuk ke dalam perpustakaan, dia tidak melihat kertas ini. Kalau begitu kertas ini diletakkan pada saat Zaisi sedang mengobrol dengan Nanjun Wang Wangfung, ada seseorang yang meletakkan kertas itu. Anehnya mereka berdua tidak menyadari keberadaan orang itu, tapi orang itu bisa menyelingap masuk dan meletakannya di atas meja. Dapat dibayangkan bagaimana hebatnya orang itu. Apakah orang itu memiliki ilmu yang tidak terlihat oleh orang seperti yang biasa didengar dari cerita dongeng di malam hari? Teman lama tetap teman lama, Wangfung Kintian melihat kertas berwarna hijau muda itu. Sambil tertawa dia berkata lagi, Sudah begitu lama tapi dia masih ingat kepadaku. Zaisi tidak menjawab, dia hanya diam melihat dan mendengar perkataan Wangfung Kintian. Pak Tua Zai, apakah kita harus bersiap-siap untuk menghadapi teman lama yang sudah lama tidak kutemui? Zaisi baru berumur 28 tahun tapi Wangfung Kintian senang memanggilnya dengan sebutan Pak Tua Zai. Harus, jawab Zaisi, kalian sudah lama tidak bertemu, pasti banyak hal yang ingin dibicarakan, banyak yang ingin dibicarakan, dan banyak arak yang harus diminum, kata Wangfung Kintian. Katanya teman lama ini bisa bersaing dengan Xiaoli Feidau, Lixun Huan, sepertinya pendekar harum, Xiu Liu Xiang pun tidak bisa menyainginya, Wangfung Kintian tertawa. Aku akan menyuruh seseorang membereskan tempat penyimpanan arak, Zaisi pun ikut tertawa. Bila teman Chuan datang, lebih baik kita temui dan melayaninya di gudang tempat penyimpanan arak, supaya mengirit waktu mengambil arak. Aku berharap arak yang berada di gudang bisa cocok dengan seleranya, cahaya api tampak bergerak-gerak di wajah Zaisi, pikirannya seperti berputar-putar di dalam otaknya. Sejak Zong Hu ini melarikan diri dari penjara, dia sudah 20 tahun menghilang, kali ini dia datang pasti bukan hanya untuk berkunjung. Upacara besok hari adalah suatu upacara terbuka, para undangan boleh masuk dan menjadi tamunan Junwang Wangfung. Yang tidak mendapat undangan pun bisa berdiri di halaman rumah pejabat ini dan melihat keramaian, bahkan bisa melihat pawai yang berlangsung di jalanan. Murid-murid perkumpulan para durjana bila membunuh orang tidak pernah mengedipkan matanya terlebih dulu, dan banyak dari mereka yang sudah berpengalaman membunuh orang. Pembunuh profesionalnya bisa membunuh orang sekalipun tempat itu dijaga ketat dan juga jumlah mereka cukup banyak. Orang-orang seperti ini akan datang besok dan mereka akan bergabung bersama dengan kerumunan orang, menunggu kesempatan untuk membunuh Wanfu Qingtian. Karena dalam upacara itu kesempatan yang datang sangat luas tapi Zai Si yakin upacara itu bisa berlangsung dengan lancar dan Wanfu Qingtian tidak akan terluka sedikitpun. Karena apa yang akan terjadi pada hari itu dia sudah memperhitungkan semuanya. Setiap orang yang hadir di upacara besok bisa saja mengancam keselamatan Nanjun Wang Wangfung. Tapi semua itu sudah berada dalam pengawasan yang ketat. Untuk berjaga-jaga dari aksi balas dendam Zhong Hoi Mi, dia sudah mengerahkan 276 pesilat tangguh di rumah Nanjun Wang Wangfung, dan dia pun sudah meminta bantuan kepada 54 pesilat tangguh yang ada di dunia persilatan. Satu orang saja dari mereka bisa melawan 30 orang laki-laki. Zai Si membagi mereka ke dalam 9 kelompok, setiap kelompok harus memasang meta, setiap kelompok diletakkan di posisi penting dan strategis. Tapi di antara 9 kelompok itu ada 2 kelompok yang diatur khusus menghadapi 2 orang. 2 orang pagi ini Wangfu Qingtian bertanya kepada Zai Si, mengapa 2 kelompok ini hanya untuk menghadapi 2 orang? Zai Si hanya menjawab dengan menyebutkan nama 2 orang ini, sehingga semua bisa memberikan alasan tepat kepada Wangfu Qingtian. Dua orang ini, yang satu bernama Ren Piao Ling dan satu lagi bernama Pang Gie, kakak perempuan yang gemuk. Saat itu Wangfu Qingtian sedang sarapan. Menu sarapan pagi ini adalah 1 kg daging has sapi ditambah dengan 20 butir telur, sayuran, dan juga buah-buahan. Semua menu itu memenuhi meja makan. Daging sapi dibakar, dibumbui dengan kecap yang banyak, daging sapi itu berasal dari sapi muda. Ini adalah makanan yang paling disenangi oleh Nanjun Wang Wangfu. Tapi pada saat mendengar Zai Si melaporkan nama kedua orang itu, dia segera meletakkan pisau pemotong daging yang didatangkan dari luar negeri itu, dan dengan sepasang netu seperti ada kabut, dia menatap Zai Si. Pang Gie benar, kau pernah bertemu dengan orang ini belum pernah, jawab Zai Si, aku percaya orang yang mengenalnya tidak terlalu banyak di dunia persilatan ini, nama Pang Gie ini sudah diketahui oleh banyak orang persilatan tapi jarang yang pernah bertemu langsung dengannya. Mereka berharap dalam hidupnya, bisa sekali saja bertemu dengan Pang Gie. Pang Gie pastilah seorang perempuan. Dia adalah anak buah kesayangan Zong Huimi. Dia adalah kepala kejahatan di dalam perkumpulan para durjana. Dia pun adalah anak buah Zong Huimi yang paling berbahaya. Zong Huimi selalu menyuruh Pang Gie berada di sisinya. Begitu Zong Huimi tertangkap, banyak orang mengira dia pasti akan menghadang kereta yang membawa Zong Huimi, agar dia tidak dipenjara di rumah Wang Fu Kintian kemudian membunuhnya. Tapi ternyata Pang Gie tidak melakukannya. Begitu Zong Huimi tertangkap, Pang Gie pun ikut menghilang. Ada yang mengatakan karena Pang Gie takut kepada ilmu silat Wang Fu Kintian maka dia memutuskan untuk bersembunyi. Wang Fu Kintian bisa menangkap Zong Huimi pasti dia bisa membunuh Pang Gie. Bila Zong Huimi sudah tertangkap otomatis anak buahnya pun tidak akan dilepas begitu saja, karena itu setelah Zong Huimi tertangkap maka Pang Gie pun bersembunyi dari kejaran Wang Fu Kintian. Tapi Zai Si tidak berpikir seperti itu. Dia tahu bahwa Pang Gie tidak bersembunyi, bila Pang Gie adalah orang semacam itu maka di dunia perselatan ini tidak banyak orang yang takut kepadanya. Dia menghilang pasti dia mempunyai alasan tertentu. Ren Piao Ling pun datang benar, Wang Fu Kintian melihat daging sapi yang berada di dalam piringnya, kemudian dia menghela nafas, orang ini adalah orang misterius dari dunia perselatan. Dia pun seorang pembunuh yang bergerak secara terang-terangan, Wang Fu Kintian berkata lagi, Asalkan harganya cocok, tidak ada orang yang tidak berani dibunuhnya, Ren Piao Ling lebih berbahaya dari Pang Gie, kata Zai Si, Ren Piao Ling tidak memiliki rumah, tidak mempunyai tempat tinggal juga tidak mempunyai kehidupan menetap. Karena itu tidak gampang orang bisa mencarinya, Zai Si melanjutkan lagi, tapi bila ada orang yang membutuhkan pertolongannya dan dia membutuhkan pertolongan orang itu maka dia akan muncul dengan tiba-tiba di depan orang itu, yang dia butuhkan hanya emas, mutiara serta perhiasan dan uang yang banyak, Wang Fu Kintian tertawa dan berkata, yang pasti yang dibutuhkan oleh orang-orang itu adalah pedangnya yang belum pernah terlepas dari tangannya, sebilah pedang panjang dan kecil, begitu dia menusukan pedang itu ke tenggorokan orang yang sama seperti seorang ibu yang sedang menusukan jarum ke kain untuk menyelam. Di sebuah piring bulat terdapat sebuah pisau yang lengkung dipenuhi dengan batu giok dan berlian. Pisau itu diletakkan di sebuah wadah sayur. Di mata pisau itu terdapat sisa-sisa saus daging. Dengan sebuah lap halus Wang Fu Kintian mengelap tangannya, kemudian dia bertanya, kau tidak pernah bertemu dengan kedua orang itu, bagaimana kau bisa tahu mereka sudah datang ke sini aku tahu, jawab Zaisi, karena aku tahu jadi aku bisa mengetahui keberadaan mereka, jawaban apakah ini? Jawaban ini sama sekali bukan berupa sebuah jawaban, jawaban ini seperti kentut seekor anjing, siapapun yang mendengarnya tidak akan merasa puas. Tapi Wang Fu Kintian merasa puas, karena jawaban ini dikatakan sendiri oleh Zaisi. Wang Fu Kintian percaya dengan jawaban Zaisi, sama seperti kepercayaan Wang Fu Kintian kepada pisau bulat itu bisa digunakan untuk memotong daging. Tapi tiba-tiba matu Wang Fu Kintian bersorot aneh, dia berkata dengan bahasa aneh, salah, kata Wang Fu Kintian, Zong Huimi bersalah, mengapa apakah Pang Jie berada di kota Jainan benar, apakah dia bisa kembali hidup-hidup tidak? membiarkan seorang yang berguna mati. Apakah aku akan melakukan hal ini? Wang Fu Kintian bertanya kepada Zaisi, apakah kau akan melakukannya tidak? Apakah Ren Piao Ling sudah berada di sini benar? Apakah dalam hidup yang paling dibencinya adalah bekerja sama dengan seorang perempuan? Paling benci dibohongi? Dan paling benci sudah tahu salah tapi masih sengaja melakukannya benar, apakah dia tahu bahwa Pang Jie pun sudah datang ke sini? Dia pasti sudah tahu, bila dia sudah tahu, apakah dia akan mencari Zong Huimi untuk membuat perhitungan? Zong Huimi sudah tahu bagaimana sifat Ren Piao Ling, mengapa dia masih melakukan hal ini? Apakah dia mempunyai suatu penyakit aneh tidak? Wajah Zaisi tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia melihat ke arah Wang Fu Kintian, Zong Huimi tidak bersalah, oh dia menginginkan mereka datang ke sini, bukan untuk menyuruh Pang Jie mengantar nyawa, juga bukan untuk menyuruh Ren Piao Ling membunuh Pang Jie, lalu mereka datang untuk apa? Mereka datang untuk menjadi tameng, jawab Zaisi, Pang Jie dan Ren Piao Ling hanya akan menjadi tameng. Mengapa orang yang berniat ingin membunuh Tuan bukan mereka tapi orang lain? Kata Zaisi, bila kita hanya berjaga-jaga dan terfokus kepada mereka berdua, orang ketiga akan lebih leluasa bergerak, orang ketiga? Siapakah orang ketiga ini? Dia seorang pemuda, dia sering memakai baju panjang berwarna putih, bajunya terbuat dari sutera, dia pun membawa sebatang pedang putih, pegangan pedangnya dipenuhi dengan batu giok, dia menginap di penginapan paling mewah di kota Jinan, yang bernama Zui Liu Ge, dia lebih suka makan sayur dibandingkan makan mie. Dia sudah datang sejak tiga hari yang lalu, dia tidak pernah keluar selangkah pun dari Zui Liu Ge, tapi dia sudah berteman dengan setengah penduduk kota Jinan, oh ya? Begitu terkenalkah dia? Hingga semua orang ingin berteman dengannya bukan ingin berteman, tapi berebut supaya dia mau mentraktir mereka seru Zai Xi. Dia baru datang tiga hari yang lalu, tapi sudah mentraktir tiga belas meja, Wong Fu King Tian tertawa. Tidak disangka bahwa dia adalah orang yang senang begau, Wong Fu King Tian bertanya lagi, Orang itu berasal dari mana aku tidak tahu, siapa namanya di penginapan itu dia menggunakan nama Bai Sao Yeu, jawab Zai Xi. Dia berlogat daerah mana aku tidak pernah mendengar dia bicara, tapi aku pernah bertanya kepada pelayan Zui Liu Ge, apa yang mereka jawab dulu dia bekerja di kantor Biao, dia sering keluar daerah dan menguasai beberapa bahasa daerah, dia menguasai tujuh sampai delapan bahasa daerah, tapi pelayan itu pun tidak tahu tamu yang bermarga Bai ini datang dari provinsi mana, mengapa karena pemuda Bai ini berbahasa daerah dengan sangat lancar, kadang malah lebih bagus dari pelayan itu, aliran pedang dari manakah yang diakwasai? Apakah ilmu pedangnya tinggi? Aku tidak tahu, bagaimana dengan bajunya dari penampilan seseorang dapat diketahui banyak hal, walaupun baju itu sama-sama terbuat dari sutra, sutra pun banyak jenisnya. Ker pencelupan kain pun tidak sama, kain katun pun sama seperti itu. Untuk bagian yang harus dilihat dengan teliti, Zai Xi adalah ahlinya. Aku percaya kau bisa melihat bajunya, dan apakah yang sudah kau lihat? Tanya Wang Fu Qing Tian. Aku tidak melihat apapun, karena aku belum pernah melihat jenis sutra seperti itu, apalagi benang jahit di bajunya, aku belum pernah melihatnya, kata Zai Xi lagi, aku percaya sutra itu berasal dari tempat yang sangat jauh, mungkin kita pun belum pernah ke sana, benarkah kita belum pernah singgah ke tempat itu? Kata Wang Fu Qing Tian sambil tertawa kecut, mungkin orang yang pernah ke sana pun tidak banyak. Bab dua pembunuh yang paling miskin si Mat Cukeranjang bernyanyi tapi tidak menyanyikan lagu sedih. Di dunia ini hal yang menyedihkan sudah terlalu banyak, si Mat Cukeranjang menyanyikan sebuah lagu untuk Tuan, dia menasihati Tuan, supaya jangan meijeteskan air mata. Bila di dunia ini mendapat perlakuan yang tidak adil, lebih baik minum arak yang banyak kemudian ayunkan golok untuk memunggal kepala orang. Di sebuah kudil tua, tampak seseorang. Sebuah pedang panjang, dari tembaga dan sepoci arak. Sebongkah api. Sebuah poci yang terbuat. Dengan pedang panjangnya dia menggantung poci itu di atas tumpukan bara api untuk menghangatkan arak. Dari dalam kudil bisa mendengar suara angin yang lewat di luar. Ekspresi wajah rempiaoling tampak lebih dingin dari angin musim dingin, dan dingin seperti kilauan pedangnya. Bulan 1 tanggal 15. Pagi. Walaupun salju sudah berhenti tapi udara terasa lebih dingin lagi. Ini adalah poci arak terakhirnya, setelah habis, berarti hari ini tidak ada lagi makanan baginya. Rempiaoling melihat poci itu, dia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa kecut, sudah setengah bulan ini hidupnya lebih miskin dari seorang pengemis. Kehidupannya benar-benar sengsara, sehari tiga kali dia membuat nikwah ditambah dengan sayur perai, araknya pun arak termurah. Sepertinya hari ini lebih parah lagi, uang untuk membeli mi dan pecai pun sudah tidak ada. Bila tidak ada bisnis, sepertinya dia harus menjadi perampok. Walaupun arak itu adalah arak terbaik ataupun arak murahan, tapi bila sudah masuk ke dalam perut, rasanya sama saja, bisa menyebabkan orang menjadi mabuk. Sepoci arak sudah hampir habis. Rempiaoling baru merasakan tubuhnya menghangat, dia mulai merasa melayang. Sewaktu dia akan meminum araknya seteguk lagi tiba-tiba muncul bayangan seseorang, Rempiaoling melihat dengan sudut matanya ke arah pintu. Ada seorang laki-laki setengah bayang berbaju mewah, tersenyum melihat Rempiaoling. Apakah anda adalah cuan rentanya laki-laki setengah bayang itu, atau apakah anda adalah pendekaran? Dia mengangkat pocinya ke atas lalu meminum arak itu, arak mengalir dari sudut mulutnya, kemudian dia mengelap mulut dengan lengan bajunya. Lalu dengan ekspresi puas dia menyandar ke dinding, memejamkan matu untuk beristirahat. Seakan-akan dia tidak melihat ada orang yang berdiri di pintu, juga tidak mendengar ada seseorang yang telah memanggilnya. Laki-laki itu sambil tertawa tetap bertanya, apakah anda adalah pendekaran? Sepertinya Rempiaoling sudah terhidur. Tapi laki-laki itu masih bisa tertawa dan tawanya terlihat lebih senang, dia mengeluarkan dua lembar cek, dengan ringan dia mendekati Rempiaoling dan meletakkan cek itu di atas paharan Rempiaoling. Mungkin orang miskin lebih pekat terhadap uang, begitu cek diletakkan di atas pahannya, Rempiaoling langsung membuka matanya dan melihat ke arah cek itu. Ini adalah cek dari Bang Datong dari San Ksi, setiap cek berjumlah seribu tel, kata laki-laki itu lagi, harap pendekaran mau menerimanya, mengapa aku harus menerima cek ini? Akhirnya dia mau membuka mulut juga. Aku bernama Chaoen, aku adalah pengurus salah satu bis madi kota Nanjing, kata laki-laki itu, dua lembar cek ini adalah sedikit imbalan dari kami, apakah kau menyuruhku membunuh seseorang? Aku dengar pendekaran adalah pendekar pedang yang paling cepat di Jiangnan, siapa yang harus kubunuh Zaisi? Jawab laki-laki itu, dia adalah penasehat Nanjing Wang-Uang Fu, akhirnya matern Piaoling dibuka dengan sikap malas-malasan, dia menatap laki-laki itu, kemudian berkata, apakah kau membawa uang sebesar 50 tel tarak? 50 tel tarak, tanya laki-laki itu. Oh, ada, laki-laki itu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Renpiaoling, tapi dia tetap memberikan 50 tel tarak kepada Renpiaoling. Renpiaoling menerimanya kemudian dia berdiri, dia mengembalikan dua lembar cek itu kepada laki-laki tadi. Ini, tidak menunggu laki-laki itu melanjutkan perkataannya, Renpiaoling sudah menyela, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Cuan Chau, ya, pertama, aku bukan pendekaran dan juga bukan Cuan Ren, namaku adalah Renpiaoling. Kali ini bila menyuruhku membunuh seseorang tidak perlu mengeluarkan 2.000 tel, apakah hanya dengan 50 tel tarak saja sudah cukup benar, Renpiaoling menatap laki-laki itu, karena hargamu hanya 50 tel tarak saja, aku tanya laki-laki itu dengan aneh. Benar, kata-katanya belum selesai, cahaya pedang tampak berkelebat, kemudian terlihat pedang sudah dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Di tenggorokan laki-laki itu tampak ada sebuah lubang kecil, bulat, dan sempit. Darah mulai mengalir. Wajah laki-laki itu masih menunjukkan rasa terkejut, tidak percaya, dan ketakutan. Renpiaoling menghabiskan sisa arak yang berada di dalam poci itu, kemudian dia keluar dari kuil, pada saat melewati laki-laki itu, dia berkata, di antara orang-orang yang pernah kubunuh, kaulah yang termurah, sesudah bayangan Renpiaoling menghilang, baru laki-laki itu amruk, darah di tenggorokannya sudah mulai membeku. Siang, di sebuah warung nasi tercium aroma masakan, sayur yang dimasak dengan minyak babi. Bau keringat para kuli dan kusir bercampur aduk dengan aroma cabai, bawang daun, dan arak. Menjadikan campuran aroma itu menjadi suatu aroma yang aneh. Tapi Renpiaoling menyukai aroma seperti itu. Di menyukai awan putih yang berada di atas gunung dan menyukai wanginya daun-daun dari petohonan yang berada di gunung. Dia sangat senang dengan bau wangi seperti itu. Dia senang dengan orang terkenal dan pendekar anggun tapi gagah. Tapi dia pun menyukai orang yang berkeringat yang sedang makan daging, bawang daun, dan minum arak merah. Dia menyukai manusia, tapi dia pun harus membunuh mereka. Apapun yang terjadi di dunia ini pasti seperti itu, membuatmu tidak bisa memilih apa yang kau sukai. Pada saat Renpiaoling masuk ke dalam warung nasi itu, dia langsung tahu ada yang mengawasinya. Tiga orang laki-laki setengah bayar dengan perawakan kurus, kecil, duduk di sebelah kiri pintu, punggung mereka berhadapan dengan Renpiaoling. Tapi bila terjadi sesuatu, yang pertama kali mendekati Renpiaoling pasti ketiga laki-laki kurus dan kecil itu. Di hadapan Renpiaoling duduk sepasang suami istri, sang suami sepertinya sangat menyayangi istrinya, dia sering mengambilkan sayur untuk istrinya juga menuangkan teh untuknya. Renpiaoling mengetahui bahwa sepasang tangan ini bila membunuh orang pasti akan seperti sang suami mencapit sayur untuk istrinya, tampak begitu enteng dan ringan. Kasir yang duduk di tempatnya, seperti sedang tertidur, mungkin juga tangannya saat itu sedang memegang sebuah golok besar, menunggu kesempatan untuk membunuh Renpiaoling. Mereka tampak seperti orang biasa dan normal. Tapi Renpiaoling bisa memastikan bahwa mereka adalah pembunuh profesional yang lihai. Begitu banyak pesilat tangguh mengawasinya, Zai Si benar-benar keterlaluan. Dengan lambat Renpiaoling makan semangkuk nasi yang sudah dicampur dengan minyak babi, hatinya merasa riang. Dia yakin Zai Si dan Wan Fu Kinti yang pasti mencurigainya, dan mereka sedang menebak-nebak mengapa dia bisa datang ke Jinan. Apakah kedatangannya karena upacara sore ini ataukah ada alasan lainnya? Atau mungkin dia tidak sengaja singgah di kota Jinan? Tapi kali ini Zai Si sudah salah, dalam hati yang Piaoling ingin tertawa, dia menyuruh orang-orang mengawasi gerak geriku, benar-benar hanya menghabiskan tenaganya saja, di halaman terdengar suara orang dan suara tawa, mengikuti arah angin dingin berhembus masuk dari celah-celah jendela. Wan Fu Kintian tahu bahwa tamu-tamu yang diundangnya maupun orang-orang yang tidak diundang telah datang. Dia pun tahu bahwa semua orang sedang menunggu kemunculannya, dan mereka sangat antusias ingin melihatnya. Tapi dia tetap duduk di kursi kesayangannya, dia sama sekali tidak bergerak, pada saat istrinya masuk pun dia masih tidak bergerak. Dia tampak merasa sangat bosan. Upacara penyerahan surat tanda jasa dari raja, harus membuat pesta untuk menyambut para tamu, semua ini membuatnya merasa membosankan. Dia hanya ingin dam dan duduk sambil minum arak. Sui Erlo sangat mengerti bagaimana perasaannya. Tidak ada orang yang lebih mengerti suaminya dari dia, karena mereka sudah menikah selama 20 tahun, mereka mempunyai seorang putra, yang tertua sudah berusia 19 tahun, dan yang bungsu berusia 17 tahun. Tadinya Sui Erlo ingin menyuruh agar suaminya segera keluar, tapi setelah dia masuk diam-diam dan melihat suaminya seperti itu, maka dia pun dengan diam-diam keluar lagi. Sui Erlo tidak akan menunggu suaminya. Setelah keluar dari ruangan itu, air matanya langsung menetes. Wenfu Kintian minum secangkir arak lagi. Ini bukan cangkir yang pertama, ini adalah cangkir ke-31. Arak yang diminumnya bukan anggur yang didatangkan dari luar negerti, ketika anggur itu sudah masuk ke dalam perut, rasanya seperti ada bola api yang membakar di dalam. Dia menuang secangkir arak lagi, kali ini dia tidak langsung meminumnya, ada orang yang membuka pintu dengan diam-diam, kali ini yang datang ternyata bukan Sui Erlo, tapi Zai Xi. Wenfu Kintian meletakkan cangkirnya, dia belum sempat meminum araknya. Dia melihat Zai Xi yang berada di ambang pintu. Apakah sekarang aku harus keluar benar? sewaktu Wenfu Kintian keluar dari ruangannya, ada tiga ekor kuda dengan cepat masuk ke halaman rumahnya. Ternyata mereka adalah dua pejabat yang mengantarkan seorang kasim. Tiga orang dengan tiga ekor kuda bersama-sama memasuki halaman, segera ada sembilan orang yang menghampiri mereka, sembilan orang yang diperintahkan oleh Zai Xi untuk menjemput si pembawa surat. Ketiga orang itu segera dipersilakan untuk masuk. Yang pasti tiga angpau besar sudah masuk ke dalam kantung saku mereka bertiga. Tahun ini ratu bunga yang terpilih sudah duduk di atas tandu yang dihiasi dengan bunga. Mereka keluar dari Zui Li Uge dan bergabung dengan pawai yang sedang berlangsung di jalan. Suara petasan membuat langit seperti mau meledak, suara orang-orang di sana terdengar sangat ramai. Orang-orang mengerumeni jalan ingin melihat si ratu bunga. Mangkuk makanan diletakkan di depan Ren Piao Ling. Wajah Ren Piao Ling langsung berubah menjadi marah. Sekarang dia mengerti mengapa Zai Xi menyuruh banyak pesilat tangguh mengawasinya. Zai Xi menyuruh para pesilat tangguh itu mengawasinya bukan untuk membunuh Ren Piao Ling, tapi menyuruh mereka mengantarkan kematiannya sendiri. Menyuruh mereka datang supaya mereka dibunuh oleh Ren Piao Ling. Ren Piao Ling ingin memberitahukan hal ini kepada mereka, tapi semua ini sudah terlambat, karena isyarat untuk menyerangnya sudah terlihat. Orang pertama yang menyerang Ren Piao Ling adalah tiga orang laki-laki setengah bayak kurus kerempeng. Ren Piao Ling baru saja menghindari serangan pertama, suami istri yang duduk di depannya dengan golok iwan yang menyerang ke arah Ren Piao Ling. Walaupun sekarang adalah siang hari, tapi di halaman banyak orang dan lampu tampak terang benerang. Orang pemerintahan pun banyak, mereka adalah orang-orang terkenal, mempunyai kedudukan dan kekuasaan. Kecuali mereka masih ada para lelaki yang mengenakan seragam hijau dan dan bermantel kutung. Mereka sedang melayani para tamu. Gerakan mereka lincah dan juga cepat. Meti mereka pun tampak bersinar-sinar, mereka tidak akan membiarkan masalah sekecil apapun menghalangi jalannya pesta ini. Tiba-tiba suasana menjadi senyap. Akhirnya orang terkuat di dunia perselatan yaitu Nan Jun Wang Wang Fu muncul juga. Dia memakai setelan baju berwarna hitam dan putih, baju ini dirancang khusus dan jahitannya pun sangat bagus membuat dia terlihat lebih gagah, tinggi, dan besar. Juga membuat dia tampak lebih muda dari umur sebenarnya. Dengan sikap yang bersungguh-sungguh tapi juga ramah, dia mulai menyapa para tamu, masih berjalan ke arah tangga depan rumah untuk melambaikan tangan kepada orang-orang yang berada di luar halaman. Terdengar suara petir, ada awan hitam dan hujan tiba-tiba turun. Orang yang datang untuk membunuh, sekarang dia terbaring di lantai. Orang yang tidak ingin membunuh sekarang menjadi pembunuh. Enam orang. Enam orang pembunuh di dunia perselatan, mereka terbunuh dalam waktu sekejap saja. Membunuh mereka hanya membutuhkan waktu sebentar. Darah mereka berwarna merah, darah mereka sama seperti darah kuli berwarna merah. Darah tercecer di mana-mana, darah-darah itu belum membeku. Renpia Oling berdiri di antara genangan darah. Warung nasi itu sudah tidak seramai tadi. Sekarang suasana di sana sangat mencekam dan penuh dengan rasa takut, dan juga kematian. Sorot matanya melewati titik-titik air hujan menembus ke awan hitam yang berada di kejauhan. Tidak ada rasa sesal ataupun senang setelah membunuh setian banyak orang. Terdengar suara guntur lagi, hujan turun semakin lebat. Renpia Oling keluar dari warung nasi itu, dia berjalan di bawah buyuran air hujan dan masuk ke dalam kegelapan, masuk ke tempat seseorang. Bumi dan langit tampak bersatu. Di sebuah meja besar di dalam ruangan itu, dua buah lilin besar dan berwarna merah sudah dinyalakan. Wengfu King Tian berlutut di depan meja, di atas lantai yang sudah dialasi oleh kulit harimau. Gonggong, Kasim, membawa surat tanda jasa dari raja, dia berdiri di depan Wengfu King Tian. Upacara akan segera dimulai. Para pesila tangguh-tangguh yang sudah diatur oleh Zaisi berbaur dengan kerumunan orang, tangan mereka selalu berada di dalam baju bagian dada. Di depan dada mereka tersimpan senjata yang mematikan. Sekarang bila ada satu saja orang yang bergerak, tangan-tangan mereka dalam waktu singkat bisa mengeluarkan senjata dari dalam baju. Dalam waktu singkat mereka bisa membunuhnya di depan ruangan itu. Tiga orang yang dikhawatirkan Zaisi tidak ada yang munculnya satu pun. Ren Piao Ling masih berada di warung nasi, Bai Sao Yeu yang senang menjamu masih berada di Zui Liu Ge. Anak buah Zhong Huim yaitu Pang Jie yang digembar-gemborkan orang sebagai sosok yang menakutkan tidak terlihat bayangannya, apalagi Jiu Tian Guidi. Upacara akan dimulai, bila Kasim sudah selesai membaca amanat dari Raja, hal ini akan lebih mudah dilakukan. Wengfu Kim Tian suara Kasim terdengar besar dan kuat. Hamba, terimalah perintah dari Raja, terima kasih, Kasim, pengumuman, baru saja Kasim akan membaca, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi hitam seperti warna arang. Kemudian dia ambruk ke bawah. Tawa Zaisi mengikuti ambruknya Kasim dan terpaku. Seperti sebuah topeng gagal yang terpasang di wajahnya. Hanya dalam waktu singkat, gerakan semua orang di sana bahkan suara pun menjadi terdiam. Tapi itu hanya berlangsung sebentar, langsung suasana menjadi kalang kabut, membuat seisi ruangan menjadi seperti bubur yang sedang dimasak di atas tungku. Satu-satunya orang yang masih tampak tenang adalah Wengfu Kim Tian. Begitu Kasim amruk, dia melihat di punggung Kasim tertancap dua buah panah kecil, darah yang keluar dari lubang itu sama hitamnya dengan wajahnya. Dua buah panah kecil dan pendek yang mengandung racun ganas. Dua buah lilin yang terpasang di atas meja terpotong menjadi dua, terlihat ada sebuah kotak besi berwarna perak. Dua panah kecil itu ternyata tersempan di dalam kotak besi yang berada di dalam kedua lilin merah itu. Ruangan itu tampak kacau, para pengawal berusaha menenangkan keadaan. Balas dendam dari Jiutian Gui di akhirnya datang juga. Zai Si menatap Wengfu King Tian. Tapi Wengfu King Tian malah menatap lilin merah itu, kemudian dia tertawa kecut dan dengan santai dia berkata, dia tetap seorang penakut, sudah 20 tahun berlalu dia tetap malu muncul di depan umum. Terima kasih telah menonton!